Puskesmas Cicuruk, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terbakar sekitar pukul 10.40 WIB, Jumat, 31 Maret 2023. Kebakaran itu membuat panik warga yang sedang berobat sehingga berhamburan keluar Puskesmas. Wakil Komandan Peleton, Wadanton, Posko Wilayah 3 Damkar Kecamatan Cicuruk, Diki Harudin, mengatakan percikan api berasal dari KWH listrik di depan Puskesmas. Beruntung api tidak sampai membakar bangunan, Diki berujar, api tidak berhasil dipadamkan dengan apar, pihaknya. Langsung menyemprotkan air dari mobil Damkar, Hardi, terapis gigi Puskesmas Cicuruk, mengatakan, awalnya terdengar suara letusan yang membuat aliran listrik mati, saat dilakukan pengecekan, api ternyata berasal dari KWH yang diduga korsleting. Petugas lapangan PLN Cicuruk Asep Sutirjo, Ajo, mengatakan, kejadian korsleting KWH listrik tersebut diduga akibat adanya terminal yang kendur sehingga adanya percikan api yang membakar kabel tersebut, menurutnya. Untuk sementara menunggu perbaikan dari pihak PLN, maka pihak Puskesmas Cicuruk menggunakan genset untuk menyalakan listrik gedung Puskesmas Cicuruk. Puskesmas Cicuruk. Puskesmas Cicuruk. Kita bakal realistik Saya masih tinggi Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!